selamat menikmati saya telah membuat tutorial bagaimana cara menggunakan videoscribe atau Sparkle karena sebelumnya saya telah membuat tutorial bagaimana menginstall videoscribe langsung saja ya kita buka aplikasi videoscribe login langsung ini adalah tampilan pertama ya kita buat halaman baru bagaimana seperti tadi di video di awalnya sebelumnya kita pengenalan fungsi-fungsinya ya di paling pojok atas ini ada gambar disket ya ini fungsinya untuk nasef proyek yang kita buat di sebelah kanannya ada gambar image ini untuk memasukkan gambar atau foto ya lalu ada logo T ini untuk memasukkan teks di halaman dan ini ada chart di sebelah kanannya lagi ada icon musik untuk memasukkan musik ya sebagai latar belakang proyek yang kita buat dan disini ada icon record ya ini untuk memasukkan suara pada teks lalu ada paper texture itu untuk mengganti backgroundnya ya dan disini ada icon tangan ini fungsinya yaitu pembuatan tulisan dengan ada gambar tangan kanan tangan kiri ya metodenya modelnya macam-macam ya kemudian di bawah ini ada icon kanan kiri atas bawah ya terus ada plus ada minus ada untuk memperbesar dan disini ada play untuk preview keseluruhan oke langsung aja kita bikin teksnya dulu ya jf channel kita kasih warna biru oke kita lihat previewnya disini ya oke seperti itu kemudian kita masukkan gambar dari sini ya kita pilih gambar disini kita pakai adalah gambar panah ya langsung aja seperti ini kita taruh disampingnya disini aja seperti ini ya oke disini waktunya 5 detik dalam gambar kita cek oke seperti itu kita masukkan icon subscribe ya yang ini oke ini kita taruh paling ujung ya supaya kelihatan sendiri oke disini kita bikin disini kan 30 detik ya ini kayaknya kelamaan 30 detik untuk intro itu kelamaan kita isi 6 detik ya oke langsung kita preview seluruhannya channel oke sahabat udah selesai ini tinggal kita ngasih mungkin ngasih latar belakang suara ya tinggal kita masukin musik ya kita pilih di folder pilih musik nih tinggal kita masukin ya terserah yang mana ya ini oke 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 coba kita mulai sudah selesai tinggal kita save ya di icon share ini kita pilih di disini ada banyak cara untuk nyimpan bisa kita share melalui video online atau dari youtube facebook powerpoint tapi saya biasanya pakai ini create a video file kita bikin video filenya kita klik oke formatnya rekomendasi saya sih avi karena ini bisa dibuka di camtasia studio kita kasihin nama judulnya proyek 3 kita simpan di desktop ya oke kita klik oke selesai kita close ya oke tadi kita menyimpannya di desktop ya coba kita cek apakah sudah ada di desktop nama judulnya proyek 3 disini ya ini sudah ada kita buka oke sahabat mungkin itu yang bisa saya share ya semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa like comment and subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati